Ya gak mungkin lah, kalau rahasia Tuhan itu bisa dibocorkan seperti itu Ya saya yang pengen bisa tercapai keinginan kita Itu Jadi Tuhan itu ada Tapi gak boleh kita itu menyangka Tuhan itu seperti apa Jadi kalau ada orang-orang yang ngotet Orang yang sudah mengatakan seperti ini, mengatakan seperti ini Mungkin dia silo dengan sinar terang itu Lupa dengan indahnya sinar yang jauh dari sumber terang itu sendiri Rahayu Mbak Tarno Ya Rahayu Sehat Mbak Alhamdulillah Alhamdulillah Atau masih bisa diwedar lagi mungkin Mbak Ini sebenarnya Hono Coroko Yang pernah saya wedar Itu adalah hanya ringkasan Jadi yang tadi ditanyakan Ho adalah suwung, no adalah ono Co adalah cipto Ro adalah roso Ko adalah kaso Itu adalah ringkasan dari Hono Coroko Nah Hono Coroko sendiri itu setiap kata Itu ada maknanya sebenarnya Cuma pada umumnya Hono Coroko itu diringkas Lima-lima Jadi Hono Coroko Hono Coroko Ho artinya suwung itu artinya tidak ada menjadi ada Hono itu keberadaannya Karena bersamaan dengan cipto Roso dan Karsho Karsho Gitu Terus Doto Sowolo Doto Sowolo Lima Yang diartikan ringkasannya itu datan Keno Sowolo Tapi apakah setiap orang yang Medar atau orang yang membuka tentang Doto Sowolo itu arti apa yang disitu Dimasuk datan ke noswolo Podo Jaya itu ringkasannya Podo Jaya Dari Podo Jaya juga sendiri Jarang orang yang membuka tuntas Tentang apa yang disitu Dimasuk Podo Jaya Apalagi Mogoborongo Mogoborongo adalah Muwung Tapi bakal jadi batang Artinya mati Nah kita jarang membuka tentang Kematian dan kehidupan manusia itu Yang dimasuk mati itu apa Yang dimasukkan hidup itu Apa Itu jarang Makanya sebenarnya Hono Coroko itu adalah Setiap kalimat Itu Mengandung Makna satu persatu Dan lagi Hono Coroko kemarin yang saya wedar Siapa yang melahirkan Hono Coroko Hono Coroko Kalau ringkasan Ya pasti saya jawab Aji Soko Tapi kan jarang orang yang bisa Membuka tentang siapa Aji Soko itu Dan apa maksud dari Aji Soko itu Yang perlu Makanya kalau pertanyaan itu juga bagus Walaupun nanti belum semuanya Kalau dibuka semuanya Nanti penonton itu Tidak penasaran Dibuka sedikit sedikit-sedikit aja Nanti disambungkan ke Versi atau konten yang berikutnya Selanjutnya Kalau saya mengertikan Atau sesuai dengan guru saya mengertikan Ho adalah dimaksud halam Halam itu adalah Makanya kalau Saya kemarin sudah ngomong Kenapa diawali dari Ho itu adalah Ho itu gak bisa disambung Dengan kata lain Karena Ho adalah Kenyataan Tuhan Maka disini diartikan Ho itu alam Alam itu artinya alam Nah alam itu adalah Macam-macam Ya Jasad Ya alam yang Ada Di dunia ini Itu adalah Ho Atau Hu atau Tuhan itu Halam Hosek Wushasuwung Artinya Alam dan sekelilingnya itu Tidak ada Gitu Tapi menjadi ada Nah bisanya ada itu No No itu adalah nalar Nalar itu adalah Pikiran Baik pemikiran manusia Alam atau Tuhan itu ada Gitu Paham maksudnya Belum Belum Jadi gini Kita menganggap Tuhan itu ada Tapi adanya itu kan Samar Gak jelas Iya Nah Lalu siapa yang Menamakan Tuhan Kan dari nalar Dari pemikiran Manusia itu sendiri Itu Berarti artinya gimana Artinya gini Bukannya Tuhan Yang Bukannya Sebelum kita itu ada Tuhan Tapi Setelah ada kita Itulah adanya Tuhan Dari mana Dari nalar Atau dari pemikiran kita Itu sendiri Gitu Jadi artinya Tuhan itu adalah Buatan kita Sendiri Gitu Karena Tuhan itu Tidak ada Dalam arti Tidak ada itu Gak bisa dibayangkan Seperti apa Makanya dinamai Ho adalah Halam Wosek Wos asu wong Atau Jadi namakan Gusti datan Kenokinoyongopo Kalau di Al-Quran Laisa Kamisli Sayun Benar toh Maka Terciptanya Tuhan Adalah dari nalar Manusia itu Cara kita berpikir Cara kita berpikir Gimana Gak mungkin Kita itu ada Kalau gak ada Tuhan Gak mungkin Alam itu terjadi Seandainya tidak ada Tuhan Tapi yang dimaksud Tuhan sendiri Kita itu Kabur Karena gini Kita itu bisa Menamai Madu itu Manis Ya Tapi kita hanya Menikmati Manisnya Tapi kita lupa Madunya Setelah kita Ingat Antara manis Dan madu Siapa manusia Yang bisa Memisahkan Antara madu Dan manisnya Nah itulah Maka sulitnya Mencari Tuhan Seperti itu Maka Terciptanya Tuhan Terciptanya Surga Dan neraka Itu adalah Hasil nalar Atau pemikiran Kita Sendiri Makanya Hidup ini Jangan dipersulit Oleh Nalar Atau pemikiran Yang Menyulitkan Hidup Biar kita itu Gak sulit Gitu Setelah nalar Setelah Hono Co 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 itu Cangcut Gumbergut Dalam arti Cangcut Gumbergut Kita itu Harus berani Untuk mencari Dan menggali Dan kita Biar merasakan Itu namanya Cangcut Gumbergut Makanya Orang itu Gak ada Orang itu Yang penuh Dengan ilmu Orang itu Sudah ngepintar Karena Apa Kepintaran Dan Ilmu yang didapatkan Itu hasil dari Cangcut Gumbergut itu Dari cara Dia memenset Otak Dengan Pemikirannya Dan Cara Dia itu Meneguhkan Bahwa Oh Tuhan Itu seperti ini Gitu Nah Setelah Cangcut Gumbergut Ro itu apa Ro Sama Nah Dengan pencarian Seperti itu Digabungkan Dirasakan Maka Seolah-olah Inilah yang benar Seolah inilah Ya Tuhan Seolah inilah Surga Seolah inilah Meraka Cuman itu aja Nah makanya Kalau kita kembali Bedanya apa Kita dengan Dewan Kita hanya bisa Bicara dan berpikir Kalau hewan Hanya tidak bisa Berpikir Tapi dia punya Napsu Dia punya nyawa Dia juga hidup Tapi gak pernah Ada hewan itu yang Bingung tentang Surga dan neraka Gak ada Hewan itu yang Bingung tentang Ketuhanan Yang penting Dia Dilahirkan Makan artinya Setelah dewasa Kawin Melahirkan Setelah itu Nanti melahirkan lagi Tua mati Atau di Sembelih Ya cuman itu Nah manusia sebenarnya Seperti itu Cuman kalau kita itu Seperti hewan Jadi kita harus berpikir Tentang Ketuhanan itu Nanti Hono Coro Ko Ko itu Karso Ya sama artinya Tapi yang dimaksud Karso itu apa Karso itu Keinginan Maka dengan Keinginan kita Karena sudah Menemukan Yang dianggap Tuhan Atau yang dianggap Sang yang Widi Atau yang Tunggal itu Seperti itu Maka kita Mempunyai Karso Caranya Gimana Ya kita Dengan menyembah Seperti itu Nah dengan menyembah Seperti itu Mempunyai karso Berbagian yang Rapi Berbagian yang Suci Kadang-kadang sudah Rapi dan suci Kita sudah Masih memakai Minyak Bukan Minyak Lagi Kita Kadang-kadang Pakai Kopiah Gitu Tapi apakah Dengan pakaian Yang baru Dengan suci Dengan Minyak Yang wangi Dengan Kopiah Apakah itu Permintaan Tuhan Kan itu Hasil dari Itu tadi Apa Hono Nalar Nalar Kan hasil dari Nalar kita sendiri Seolah-olah Dengan seperti Inilah Tuhan itu Menerima Ibadah kita Orang Jawa ya Gitu Karena kita Sudah menemukan Itu Akhirnya Ya dengan Nalar tadi Akhirnya Duduk Diam Memakai Apa Asap dari Kemenyan Pakai asap Dari Yuswa Itu kan Hanya Nalar Dalam arti Nalar itu Pemikiran kita Apakah Tuhan Itu mintanya Seperti itu Ya saya kira Ya enggak Ya enggak Mungkin lah Tuhan mempunyai Keinginan Seperti itu Jadi Nalar kita Sendirilah yang Mengarahkan Ke situ Atau Merencanakan Kita sendiri Untuk Karena kita Itu Seolah-olah Kita menghadap Tuhan Dengan cara Kita sopan Dengan cara Kita berbagian Bersih Dengan cara Kita Duduk Tenang Dengan Kita Likir Itulah Seolah-olah Itu Kesukaan Tuhan Tapi sebenarnya Apakah Tuhan Suka seperti itu Ya enggak Mungkin lah Kalau Rahasia Tuhan Itu bisa Dibocorkan Seperti itu Ya saya Pengen Sehari semalam Itu Melakukan Seperti itu Nah itulah Kewadaran Dari Sebenarnya Ho No Coroko Yang Seutuhnya Merti Ho Adalah Alam Busi Bus Hasu Wom No Artinya Nalar Atau Pemikiran Co Adalah Cepto Ya Cepto Adalah Arti itu Angan Angan Atau Membuat Tajali Atau kita itu Membuat Perumpamaan Atau Rencana Merencanakan Seperti ini Mungkin ini Kesukaan Tuhan Ya Setelah begitu Kita bisa merasakan Dengan duduk Sambil ngopi Dengan minum susu Mungkin Rasanya Beda Dengan Duduk Berdiam Diri Membaca Mantra Menggunakan Asap Wangian Dan lain sebagainya Terus Setelah itu Baru kita Muncullah Ingin Mempunyai Karso Atau Keinginan Seolah-olah Dengan doa ini Ini yang akan Bisa Tercapai Keinginan kita Itu Ho No Coroko Do To Sawolo Do Adalah Dalan Nah Dimasih Dalan Adalah Artinya Jalan Jalan Dalan Andal Arum Ya Nanti kita itu Sebagai manusia Karena kita Manusia ya Bukan hewan Maka kita harus Melakukan Perjalanan Atau melakukan Sesuatu itu Andal Arum Adalah perbuatan Yang Bagus Dan Arum Do Adalah Dalan Andal Arum To Adalah Artinya Tartet Tartet itu Tidak ada ukuran Jadi Tidak ada ukuran Itu gini Jadi kita Yang kita kerjakan Itu mungkin Sudah baik Tapi masih kurang Baik mungkin Untuk orang lain Itu namanya Tartet So So ku soan Dengan tidak ada ukuran Itu artinya Kita walaupun Melakukan sedikit Itu artinya Soan adalah Artinya menghadap Menghadap siapa Yang menghadap Yang maha Esa itu tadi Atau menghadap Tuhan Atau gusti Itu sendiri Nah caranya Ya kembali tadi Dari Anusrako tadi Dengan angan Angian Dengan perkiraan Mungkin inilah Yang disukai Tuhan Atau ini Yang dikehendaki Tuhan Jadi itu adalah Semua Hasil Cara kita Berpikir Sendiri Baik itu Kapitayan Baik itu agama Sama sebenarnya Jadi tidak ada Ketentuan Tuhan seperti ini Kalau Tuhan Mempunyai Ketentuan Aku orang yang pertama Akan mengikuti Ketentuan Tuhan itu Karena saya sudah Belajar dari Mengikuti Ketentuan Ketentuan Tuhan itu Tapi setelah Saya masukkan Dalam hati Ternyata ini Cuman Kira-kira Tapi kira-kira pun Kita harus melewati Jalan-jalan yang Dianggap benar itu Jadi kebenaran itu adalah Kira-kira Atau Tuhan itu juga Kira-kira Arti apa Doto So Wo Wo itu wordi Ya wordi itu arti Arti dari kita Dari kita Melakukan sesuatu Ya maupun perbuatan Maupun pekerjaan Maupun Peribadatan Maupun yang lainnya Kita harus Mempunyai arti Dalam arti itu Gini Kita sudah melakukan Seperti ini Kalau tidak diimbangi Dengan perbuatan yang baik Kan percuma Rugi Gitu Jadi itu wordi Doto So Wo 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 Ya ini walaupun ini Yang saya maksud arti Tapi bukan arti keseluruhan juga Masih ringkasan lagi Ini kalau diartikan satu-satu Mungkin satu malam itu Dari ho saja gak cukup Karena ho adalah kita harus melihat sesuatu Seperti sinar lampu Kita Bicara tentang lampu Setiap orang Membicarakan tentang lampu Identik dengan warna terang Terang itu Kalau kita bisa menikmati Artinya gini Kalau kita menikmati dari sinar terang itu enak Tapi kalau kita dengan melihat Lampu yang terang itu Kita pergi ke sana ke pusat dari terang Apa yang terjadi? Malah gak terang Malah kita silau Malah kita itu gak yang tadinya Lihat semut Kelihatan karena hanya menikmati sinar Tapi begitu kita mendekat ke situ Jangankan semut yang lewat Kadang ayam lewat itu Sudah gak ayam lagi yang kelihatan Bisa berubah bentuk Nah itulah orang-orang yang bertuhan Yang selama itu Saking ngototis lah Kepengen Tuhan Ketemu Tuhan Atau Dia itu merasa dekat dengan Tuhan Seperti itu Jadi kita gak boleh Kita itu Hanya menikmati sinar terang aja Makanya saya Nanti Tadi saya sebutkan Halam husi itu Hasuung Jadi Tuhan itu ada Tapi gak boleh kita itu Menyangka Tuhan itu seperti apa Nah yang kita nikmati apa Yang kita nikmati adalah Ciptaan Tuhan Nah sama saja dengan lampu terang Kalau kita menikmati dengan terangnya Kita enak Tapi kalau kita datang ke Sumber dari Terang itu tadi Hancur Bahasanya orang Jawa Rusak Jadi kalau ada orang-orang yang Ngotot Orang yang sudah mengatakan seperti ini Mengatakan seperti ini Mungkin dia silo dengan Sinar terang itu Lupa dengan Apa Indahnya sinar yang Yang jauh dari Sumbernya Terang itu sendiri Itu Maka kita lebih hati-hati lah Walaupun ini Baru Sampai Nanti Di versi yang berikutnya Tapi Ya itu Kita Karena belajar ya Orang belajar itu Gak Gak pernah ada putusnya Makanya Kita harus lebih berhati-hati Cara kita Mendoktrin Otak kita sendiri Jadi makanya Setiap ada Ajaran apa kok Menyulitkan di otak kita Mending kita itu berhenti Gak usah diteruskan Karena apa Nanti kita itu Kehilangan positif Jadi negatif Walaupun itu Urusan tentang ketuhanan Gitu Nah itulah Dua Makna dari Honocoroko Dota Sawolo Yang Saya wedar Walaupun itu belum Sebenarnya belum keseluruhan Ya tadi Sudah saya katakan Bahwa Oh itu sendiri Kalau di Wedar dengan keseluruhan Itu akan Semalam Tidak cukup Waktunya Makanya Walaupun sedikit Nanti Bisa diulas Sedikit Sedikit-sedikit Ya Bagi orang-orang lain Yang melihat ini Wah ini kurang Silahkan Saya memang Belum masuk ke situ Mana di dunia ini Ada yang cukup Gak ada yang cukup Jadi kalau kita itu Menyamakan versi kita Seperti ini Kok versi orang lain Seperti ini Nah itu hak saya Saya yang ngomong Ya sudah Kita cukupkan Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Rahayu Bahaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton